Intro Kita ke informasi pertama, saudara pemerintah kota Ambon dan Lapas kelas 2A Ambon melakukan perekaman dan pencetakan IKTP bagi warga binaan. Program jemput bola ini dilakukan untuk memastikan seluruh warga binaan memiliki kartu identitas. Layani warga binaan Lapas untuk dapat memiliki kartu identitas, pemerintah kota Ambon melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bekerjasama dengan Lapas kelas 2A Ambon melakukan perekaman dan pencetakan IKTP bagi warga Lapas di Gedung Aula Lapas kelas 2A Ambon, Maluku, Kamis 1 Februari 2024. Kegiatan jemput bola Dinas Dukcapil ini juga dilakukan di Lapas Perempuan dan Rumah Tahanan Ambon untuk memastikan seluruh warga Ambon memiliki kartu identitas. Selain warga binaan yang berdomisili di Ambon, pencetakan IKTP juga dilakukan bagi warga binaan yang berdomisili di kabupaten kota lainnya, yang sebelumnya telah memiliki KTP namun hilang ataupun rusak. Untuk warga binaan yang berdomisili di Ambon, sebanyak 20 orang, sementara domisili di kabupaten kota lainnya, sebanyak 100 orang. Nah ini wujud dari komitmen kami, saya berkoordinasi dengan Pakai Lapas lalu dengan Ibu Kadis Dukcapil, rupanya ada warga binaan lapas yang sampai hari ini juga belum memiliki KTP, dan mereka warga kota Ambon. Oleh karena itu, kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil ini masuk nyasar ke lapas kelas 2 Ambon, lapas anak, lapas perempuan, tetapi juga di rutan. KELAPAS mengatakan program ini dilakukan sekaligus dalam rangka pemilu, sehingga pihak LAPAS nantinya akan melakukan koordinasi dengan KPU untuk mendaftarkan nama mereka agar dimasukkan ke DPT di LAPAS. Untuk perekaman hari ini, yang memang belum pernah dilakukan perekaman itu ada 20 orang, tapi sisanya nanti ada sekitar lebih 100 itu yang memang tadinya sudah perekaman, tapi KTP-nya tercecer, bisa dibantu untuk cetak KTP-nya di sini. Ini juga dalam rangkaian untuk pemilu nanti, nanti setelah perekaman ini kita tindak lanjutin lagi untuk didaftarkan namanya ke KPU, untuk dimasukkan di DPT di LAPAS tambahan. Saat ini jumlah DPT di LAPAS kelas 2A Ambon berjumlah 383 orang dan memiliki 2 TPS. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Terima kasih telah menonton!